hai oke guys seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pembelajaran notodidak service elektronik kali ini cara memperbaiki TV politron ini gas protect atau apa ya protect otomatis 10 B ya ini lampu indikator nyala langsung padam ini tandanya setat namun ada garis-garis apa ya garis-garis pelangi guys Aji coba dua kali ini langsung garis pelangi langsung stand biar langsung mati alias tidak mau setat tidak mau nampak layar-layar pelangi langsung mati kebetulan ini masih segel ya guys dan Aji ini langsung TKP pada desa ngoto ya eh ke Radu Beratung sana cukup lumayan jauh ini Aji banyak servisan di sini kalau jauh ya guys berbagai macam televisi dan setopok dan servisan banyak lagi lainnya di sini ya di desa ngoto kabupaten belora mungkin atau anu ya kecamatan Randu Belatung mungkin Jawa Tengah Indonesia Oke Aji dulu untuk soket-soketnya untuk mempercepat durasi waktu tonton kalian jangan lupa ya ini ya di balik mesinnya dulu dan ambil avometer atau kalian ini guys bentar guys Aji balik dulu guys di balik mesinnya kita ambil avometer kita tancapkan yang ground problem melah merah eh hitam ke grounding CRT biasa dan kalian buang ini ya tegak sisa tegangan pada matrik RGB ini jika politron selalu wajib untuk kalau kalian mau eksekusi kalian buang dan langsung saja kalian eksekusi pada vertikal ya jika ini solderan kurang bagus kalian short sol dari dulu untuk blog isi vertikal 7 pin dan pendukung-pendukungnya kalian sol dari sol dari dulu biasanya juga apa ya guys biasanya juga sembuh untuk penyakit seperti itu Hai walaupun kadang jarang ya Aji coba sol dari dulu dan jangan lupa juga kalian cek fisik-fisiknya dari pada elko jalur vertikal jalur 12 volt jalur 8 volt 5 volt ya yang sering kembung untuk TV politron slim ini berbagai macam TV politron sama saja gas du 14 in sampai 21 in 29 in Oke Aji tes dulu setelah kita solder ulang ya Aji konekkan dulu ke remote-nya setatkan waduh Oke kes meledaklah kita kes hehehe eh Sivir vertikalnya meledak gas ini si vertikal biasa menggunakan la78141 itu terbakar ini gas meledak terbakar kalian bisa lihat sendiri ya ini Oke Aji skip dulu untuk sebentar untuk membuka isinya nah kita bongkar lagi nih gas dua kali penyaringan waduh sampai begini parahnya sampai meledak begini ya ini si vertikal yang orisinil saja mungkin penyebab ini dikarenakan dari tegangannya over gas atau bisa juga dari dioda Aji ganti saja dulu ambil gantinya yang gantinya ini KW ya guys kalian bisa lihat sendiri ini KW 78141 namun KW yang kaki tengahnya itu lurus yang asli itu bengkok sudah Aji terangkan berkali-kali Oke Aji ganti dulu untuk KW-KW enggak masalah guys yang pasti nantinya bisa awet kembali Aji pasang dulu Aji terangkan terangkan sedikit untuk penyebab ini biasanya disebabkan dari lebih tegangan over kadang dari flipe ya dari flipe nya sendiri kalian perlu cut ya jangan dikonekkan dulu disolder dulu dan ini diputuskan untuk jalurnya dari FPT sudah berkali-kali Aji Aji terangkan ya ini cara seperti ini dan Aji ulas lagi ini biar awet kembali dan dijamin dan kalian jumper untuk pin FPT nya untuk plus dulu ya guys kalian bisa lihat untuk plus dulu Aji lilitkan begini caranya guys 122 sekitar berapa lilit ya guys kalian eh terapkan sendirilah pokoknya 12 sampai eh 12 sampai 13 volt guys DC ya ini tiga lilit sampai empat lilit ya ini mengurangi over pada tegangan vertikal biarlah vertikal tidak cepat panas dan awet kembali untuk yang minyak kalian cut juga ya untuk tegangan yang simetris ini guys plus dan min untuk yang mainnya main 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 kalian perlu juga untuk melilitkannya kebalikannya ya satu kalau tadi tiga lilit kasih ini empat lilit atau lima lilit kalau tadi empat lilit ya kalian sesuaikan saja sendiri dan cek tegangan ya perlu ya dan konekkan ke Rensistor satu Ohm setelah di lilit tadi ujungnya masuk ke playback dan ujungnya lagi masuk ke Rensistor satu Ohm guys tegangan simetris min dan plus dan Aji coba untuk tes kembali ini bisa dikatakan dari cara mengatasi isi vertikal yang cepat panas dan cepat jebol cepat ganti caranya juga bisa dimodifikasi seperti ini dan masih banyak lagi trik lainnya semoga bermanfaat jangan sampai lupa nah kalian subscribe jika berkenan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya ini penting juga kalian normalkan dengan elko jika melemah kalian ganti saja untuk elko vertikal dan tegangannya 12 volt 15 volt jangan eh 12 volt aja lebih sedikit kalau bisa jangan sampai kurang ya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat